Dan untuk mengetahui bagaimana proses pemilihan pendahuluan untuk memilih calon presiden penantang Trump yang hari ini digelar serentak di 14 negara bagian di Amerika Serikat, kita telah terhubung langsung dengan reporter VOA Valdia Baraputri dari Los Angeles, California, Amerika Serikat. Selamat sore ya Valdia. Bisa Anda ceritakan? Selamat siang waktu Los Angeles. Ya Valdia, seperti apa sebenarnya suasana tempat pemungutan suara di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya Mona, saat ini saya berada di sebuah TPS di Los Angeles bernama Ann Douglas Center. Ann Douglas Center ini merupakan sebuah pusat pemberdayaan tunawisma wanita di Los Angeles. Isu tunawisma memang isu yang sangat serius di Los Angeles dan warga California yang datang ke TPS ini seolah-olah diingatkan untuk memilih pemimpin yang bisa menuntaskan isu-isu keadilan sosial di Amerika. TPS-TPS di California sendiri sudah mulai buka sejak akhir pekan lalu, sementara TPS yang di mana tempat saya melaporkan saat ini juga telah buka pada akhir pekan lalu dan akan terus bisa sampai pukul 8 malam nanti. Hal itu dilakukan agar supaya warga California yang memiliki hak suara bisa memberikan suara mereka. Di tempat saya melaporkan ini terdapat 5 bilik suara elektronik. Di dalam bilik suara itu terdapat sebuah layar sentuh untuk memasukkan suara dan juga alat bantu audio untuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Terdapat antrean yang cukup padat pada jam makasih yang tadi di sini dan dipertirakan antrean yang padat itu akan terulang kembali nanti pada jam atau setelah pulang kantor, jam pulang kantor. Yang menarik pada Super Tuesday ini seiring dengan meningkatnya kasus corona dan juga jumlah kematian akibat kasus tersebut di Amerika Serikat, khususnya di pantai barat Amerika, petugas TPS yang bertugas di sini membersihkan bilik suara dengan disinfektan sebelum digunakan oleh orang yang selanjutnya akan memberikan suara mereka. Selain datang ke TPS, warga keleponnya bisa memberikan suara mereka lewat surat ataupun dengan cara drop-off dengan mengantarkan surat suara mereka yang sudah diisi ke TPS-TPS tersebut. Oke, baik. Jadi ada cara-cara untuk menanggulangi penyebaran virus corona di sana ya. Dan tadi Anda sebutkan bahwa TPS di selenggarakannya pemilihan pendahuluan di Anne Douglas, yaitu satu panti Wisma begitu. Jadi kira-kira bisa diprediksi, kah siapa yang akan menang di California dalam Super Tuesday kali ini? Ya Mona, California ini adalah negara bagian yang sangat biru atau sangat demokrat. Meski demikian tidak berarti mereka memuat satu suara dalam pemilihan pendahuluan ini atau membuat pemilihan pendahuluan ini mudah diprediksi. Saat ini tinggal tersisa lima kandidat dalam pemilihan pendahuluan yakni Bernie Sanders, kemudian Joe Biden, Michael Bloomberg, Elizabeth Warren, dan juga Tulsi Gabbard. Yang mengejutkan pada akhir pekan kemarin, dua kandidat yang cukup kuat dalam pemilihan pendahuluan ini mengundurkan diri. Mereka adalah Pete Buttigieg, mantan wali kota South Bend di negara bagian Indiana, dan juga Amy Klobuchar atau senator dari Minnesota. Kedua kandidat Capres ini kemudian mengumumkan dukungan mereka untuk mantan wakil presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Sementara Joe Biden sendiri posisinya ini berkejaran dengan Bernie Sanders, senator dari Sermon di posisi teratas di pemilihan pendahuluan Amerika Serikat. Tulis diprediksi apakah para pendukung dari Pete Buttigieg dan Amy Klobuchar akan mengikuti dukungan mereka pada Joe Biden atau tidak. Belum lagi, Michael Bloomberg yang telah menghabiskan lebih dari 500 juta dolar dalam kampanyenya ini bisa jadi meraup suara dari Pete Buttigieg dan Amy Klobuchar yang telah mengundurkan diri. Mesti terlambat memasuki proses pemilihan presiden, posisi dari Michael Bloomberg ini hanya sedikit di bawah dari senator Massachusetts yakni Elizabeth Warren. Saya juga sempat berbicara dengan diaspora Indonesia yang mendukung Michael Bloomberg di Los Angeles. Menurutnya kekayaan Michael Bloomberg yang 20 kali lebih banyak daripada Trump membuat ia menjadi lawan yang kuat untuk mengalahkan Trump. Sementara diaspora Indonesia lain yang juga tinggal di Los Angeles mengatakan Bernie Sanders lah yang paling bisa mengalahkan Trump karena isu-isu sosial dan kesehatan atau kebijakan-kebijakan dalam isu-isu tersebut lah yang penting dalam mengalahkan Trump. Untuk saat ini, polling nasional sendiri menunjukkan bahwa Bernie Sanders dan Joe Biden yang paling mungkin memenangkan negara bagian California maupun Super Tuesday secara keseluruhan. Namun sekali lagi, seringkali hasil polling dengan kenyataan di lapangan ini meleset karena dinamika politik yang cukup cempat di Amerika Serikat dan juga banyaknya warga dari negara-negara bagian dan saat ini di negara-negara bagian California yang belum menentukan siapa pilihan mereka hingga hari H. Jadi saat ini situasinya masih wait and see menunggu hasil exit poll pada malam nanti. Mona. Baik, Valdia. Meskipun ada dua kandidat kuat, tapi siapa tahu Michael ataupun juga Elizabeth bisa menjadi calon atau bakal calon penantang Presiden Trump. Kita akan lihat saja seperti apa kelanjutannya. Mungkin saja ada kejutan-kejutan lain ya. Terima kasih, Valdia, untuk laporan Anda. Buong-buong-buong-buong.